Akui sebagai pemeran videosur, Giselle akhirnya ditetapkan jadi tersangka. Kasus video porno mirip artis Gisella Anastasia memasuki babak baru. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya akhirnya menetapkan sang artis sebagai tersangka. Setelah Giselle mengakui jika dirinya merupakan pemeran video itu. Hal tersebut diungkapkan oleh Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus. Yusri menyebut, Giselle dan seorang pria berinisial MYD sudah mengakui jika merekalah pemeran dari videosur tersebut. GA mengakui dikuatkan ahli forensik yang ada, ahli ITE yang ada, dan GA mengakui dan MYD mengakui bahwa memang itu yang ada di video tersebut. Kata Yusri kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, selasa 29 Desember 2020. Karena sudah mengakui, polisi akhirnya menetapkan keduanya sebagai tersangka. Giselle dan MYD menjadi tersangka dengan sangkaan pasal berkaitan dengan pornografi. Kemudian, sekarang ini, hasil gelar perkara yang kita lakukan kemarin menaikkan status yang tadinya saksi KGA dan MYD sebagai tersangka, ungkap Yusri. Seperti diketahui, viralnya video porno dengan pemeran mirip artis Giselle sempat membuat heboh lini masa pasca viralnya video itu. Polda Metro Jaya menerima dua laporan polisi terkait videosur yang dikaitkan dengan artis Gisella Anastasia hingga artis Jessica Iskandar atau Jedar. Dalam kasus videosur mirip Giselle ini, Polda Metro Jaya sudah menetapkan dua admin media sosial sebagai tersangka karena menyebarkan secara masif video porno itu. Motif mereka menyebarkan video itu hanya untuk mendapatkan follower yang banyak. Diberitakan selanjutnya, Giselle akui video sec direkam saat masih jadi istri Gading Martin. Kasus video sec mirip Giselle kini makin terang-menderang. Bahkan Gisella Anastasia telah mengakui pemeran wanita dalam video yang viral itu adalah dirinya. Hal tersebut diungkapkan oleh Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus. Ia menyebutkan kedua orang dalam video tersebut sudah mengakui, termasuk sang pemeran pria, yakni MYD. Selain itu, ada fakta yang mengejutkan, yakni video tersebut direkam di Medan pada 2017. Kala itu Giselle masih menjadi istri sah Gading Martin. Dan saudari GA mengakui dan juga saudara MYD mengakui bahwa memang itu yang ada di video tersebut yang beredar di media sosial itu adalah dirinya sendiri. Dan terjadi sekitar tahun 2017 yang lalu di salah satu hotel di Medan. Ujarnya sangat ditemui di kantornya pada Selasa 29 Desember 2020. Hal tersebut membuat publik kembali teringat pada pernyataan Hotman Paris yang sempat ramai belum lama ini. Ia mengaku dicuruh hati oleh Giselle soal kehilangan ponsel yang diberikan kepada manajernya tiga tahun lalu. Hotman pun sempat membahas soal data yang dihapus oleh Giselle kala itu, namun tiba-tiba kembali muncul. Fakta tersebut pun seolah melengkapi teka-teki dan dugaan para netizen terkait video tersebut yang dibuat saat Giselle masih menjadi istri sah Gading Martin, di mana keduanya baru bercerai pada awal 2019. Diberitakan selanjutnya. Terpaksa mengundurkan diri, jadi baby sister gempi. Koneng belak-belakan bongkar sifat asli Gading Martin dan Giselle Anastasia yang menurun ke putri semata wayangnya. Meski rumah tangga Giselle Anastasia dan Gading Martin sudah berakhir, tapi hubungan keduanya masih menarik untuk diperbincangkan. Ya, segala sesuatu yang berkaitan dengan Giselle dan Gading selalu menarik untuk diperbincangkan, termasuk mengenai sang asisten yakni Siti Rukiah alias Koneng. Seperti diketahui, setelah kandasnya rumah tangga Gading Martin dan Giselle Anastasia, Siti Rukiah juga mengundurkan diri jadi asisten rumah tangga Gading dan Giselle. Nama Siti Rukiah atau lebih akrab di Sapa Koneng tentunya sudah tak asing lagi bagi kita. Mengasuh gempi sejak kecil, Koneng diketahui telah bertahun-tahun bekerja dengan keluarga Gading Martin dan Giselle. Tak heran, jika perempuan yang baru saja menikah ini, paham betul bagaimana sifat majikannya. Dan baru-baru ini, melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, atsiti underscore syalalah, Koneng tak sungkan membongkar sifat asli kedua majikannya tersebut. Koneng bahkan mebeberkan jika sifat Gading dan Giselle juga menurun pada si cantik gempi. Lalu bagaimana sifat mereka sebenarnya? Bertahun-tahun bekerja membantu Gading dan Giselle mengasuh gempi. Koneng menyebut jika kedua majikannya itu memiliki sifat rendah hati dan baik dengan orang lain. Hal itulah yang membuat gempi juga tumbuh menjadi anak yang rendah hati. Hal ini dibuktikan dengan potret gempi yang ternyata juga mengenal dan dekat dengan ibunda Koneng. Baik sekali anak ini, ya Allah. Foto gempi, umur setahunan sama sekarang hampir 4 tahun. Foto ini pun langsung menyita perhatian warganet. Beberapa warganet bahkan mengaku senang saat mengetahui gempi juga akrab dengan ibunda Koneng. Namun, meski telah mengundurkan diri, tak jarang Koneng masih tetap membantu Giselle dan Gading menjaga gempi sampai mereka mendapatkan pengasuh pengganti dirinya. Meskipun demikian, sangat amat disayangkan karena gempi tidak lagi berada dekat dengan orang-orang tersayang. Foto ini pun langsung menyita perhatian warganet. Beberapa warganet bahkan mengaku senang saat mengetahui gempi juga akrab dengan ibunda Koneng. Sayangnya, kini Koneng telah memilih mengundurkan diri dari pekerjaannya. Namun, meski telah mengundurkan diri, tak jarang Koneng masih tetap membantu Giselle dan Gading menjaga gempi sampai mereka mendapatkan pengasuh pengganti dirinya. Bagaimana menurut pendapat Anda? Bagaimana menurut pendapat Anda? Bagaimana menurut pendapat Anda?